Bertempat di pasar tradisional Shopping Kayu Agung, Bupati Oki Iskandar membuka secara langsung digitalisasi lingkungan restribusi pasar se-Kabupaten Oki. Program digitalisasi restribusi pasar, toko, dan sampah yang ada di Kabupaten Oki dilakukan langsung oleh Bupati Ogan Komring Ilir Iskandar. Program ini dilakukan untuk dapat memberikan dampak yang positif bagi pedagang pasar di Kayu Agung maupun pasar lainnya se-Kabupaten Oki. Karena retribusi secara digital melibatkan langsung pihak Bank Daerah Sumatera Selatan, menurut Bupati, program ini merupakan tuntutan zaman dan menjadikan Kabupaten Oki sebagai kabupaten yang smart city. Selanjutnya, pedagang hanya butuh proses penyesuaian dalam pelaksanaan digitalisasi ini. Dari pelaku ekonomi sampai ke masyarakat, ataupun daripada dimulai dimotori oleh para huzur birokrasi yang melaksanakan daripada pembayaran, daripada digitalisasi ini. Pak, ini mungkin nanti ada kendala. Sudah kita evaluasi kendalanya permasalahannya di mana. Tapi sudah kita antisipasi kemungkinan ini kekurangan nanti gantikan alatnya ini. Selain itu juga menurut Bupati, program digitalisasi ini dapat menambah kepercayaan pedagang pasar yang membayar retribusi, dan akan langsung masuk ke kas keuangan pemerintah daerah Oki. Ahmad Romawi, Paul TV